Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kali ini kita cari tempat untuk terbangin roadnya di jalan R3 ya Sekitar Katulampak Ya teman-teman, berikut sedikit tips dari saya Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerbangkan drone DJI Neo ini Untuk terbang kali ini saya hanya menggunakan handphone Karena saya belinya untuk DJI Neo nya DJI Neo Basic Yang pertama, ukuran DJI Neo ini kan sangat kecil ya Harap diperhatikan ketika angin Karena di atas itu anginnya cukup kencang Nanti kalau misalkan angin di atas cukup kencang Biasanya ada notifikasi di handphone warna merah Dan ada tulisannya angin di atas cukup kencang Jadi diminta diturunkan untuk drone nya Terus yang kedua sinyal GPS karena pakai handphone ini Dia akan menggunakan sinyal GPS Harap sering-sering diperhatikan sinyal GPS ini Terutama untuk terbang jauh Kalau sinyal GPS itu sudah berwarna merah Harap segera berhati-hati jangan sampai Kita terus terbangkan drone dalam posisi jauh sekali Yang sulit dijangkau Nanti tiba-tiba sinyal GPS nya hilang Kita akan sulit mengendalikan drone kembali Atau lost control ya Lalu untuk pengendalian di handphone ini Tidak ada perintah untuk return to home base atau RTH Kalau misalnya di remote DJI Neo yang kombo Itu ada tombol RTH atau return to home Nanti kalau misalkan teman-teman terbang cukup jauh Dan ternyata ada mengalami gangguan Tinggal pencet tombol tersebut Maka drone akan kembali ke titik semula Tapi kalau untuk di handphone ini Tidak ada ya Itulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman Dalam mengembangkan drone DJI Neo ini Menggunakan handphone Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!